Intro Yo Senagama, selamat datang di Love Tale Anime Kali ini Mimin akan membahas salah satu legenda yang banyak dari kalian Para nakama memandang dengan sebelah mata Bukan Zoro lo ya Walaupun memang Zoro hanya melihat dengan sebelah matanya Namun, karakter yang akan kita kupas tuntas kali ini adalah Siki The Golden Lion Kinjishino Siki atau Siki The Golden Lion Siki sebenarnya sudah diperkenalkan pada Mawa One Piece Chapter Zero Yang berjudul Strong World Dan bersetting pada waktu 27 tahun yang lalu Dalam chapter tersebut diperlihatkan jika Siki merupakan salah satu musuh Bebuyutan dari calon Raja Bajak Laut saat itu Yaitu Go D. Roger Namun, banyak opler-opler yang mengenal Siki lewat One Piece The Movie 10 Yang memiliki judul yang sama yaitu Strong World Dimana pada film tersebut Siki berhasil dikalahkan oleh Monkey di Luffy Yang notabene-nya masih ampas Meskipun pertarungan yang ditampilkan sangat epic Luffy yang saat itu belum menguasai Haki sama sekali Seharusnya belum bisa sebanding dengan kekuatan yang dimiliki oleh Siki Yap, perlu diingat jika movie One Piece merupakan cerita non-canon Dimana cerita yang diperlihatkan sama sekali tidak berhubungan dengan timeline asli Yang ada di manganya Sehingga penampakan dari The Golden Lion Siki Belum diperlihatkan lagi di universe One Piece oleh Oda Sensei Mimin mengatakan hal tersebut bukan tanpa alasan Dimana pada Mawa One Piece chapter 957 Dikonfirmasi jika Siki The Golden Lion adalah salah satu anak buah dari bajak laut Rox Rox merupakan bajak laut yang paling ditakuti dan berjaya sekitar 40 tahun yang lalu Tak hanya Siki Bajak laut ini berisikan orang-orang yang tak kalah barbar Seperti Edward Newgate Atau Shirohige Charlotte Linlin atau Big Mom Kaido Kapten John Dan dua nama baru yang belum pernah diperlihatkan Yaitu Silver's Axe Dan Ocho Ku Bersama kapten mereka yang bernama Rox di Sebek Bajak laut Rox berencana menguasai dunia Namun kejayaan Rox di Sebek berakhir 38 tahun yang lalu Oleh Monkey D. Gap Dan dibantu Goldie Roger yang saat itu masih seorang rookie Dan insiden tersebut dikenal sebagai insiden God Valley Siki Yonko yang seharusnya Ya berbicara mengenai Yonko Yonko adalah kaisar lautan Yaitu empat bajak laut terkuat yang menguasai perairan New World Namun tak hanya kekuatan saja yang menjadi acuan Tapi juga besarnya armada bajak laut yang dimiliki Serta teritori wilayah yang dikuasai menentukan Bajak laut tersebut cocok mendapatkan gelar sebagai seorang Yonko Dimana setelah Brankseks di Teach berhasil mengais rejeki di akhir-akhir perang Marineford Dengan membunuh Shirohige dan mengambil kekuatan buah iblis Gura-Gura Nomi miliknya Si Brankseks tidak serta-merta mendapatkan gelar sebagai seorang Yonko Selama periode time skip BB Pirate alias Brankseks Bird Mulai mengambil daerah kekuasaan atau teritori yang tadinya dimiliki oleh Shirohige Dan mulai mengumpulkan buah iblis dengan kekuatan yang hebat Untuk menambah daya tempur kelompok bajak lautnya Seperti didongengkan oleh Jinbei pada Mawa One Piece Chapter 650 Kemudian bajak laut Blackbird mulai disebut sebagai salah satu Yonko Ketika mereka berhasil mengalahkan sisa-sisa bajak laut Shirohige Dalam perang yang bertajuk Payback War Seperti diceritakan oleh Niko Robin pada Mawa One Piece Chapter 820 Sehingga tidak semudah itu Ferguson Untuk menjadi seorang Yonko atau kaisar lautan 3 dari 4 Yonko sebelum time skip adalah alumni dari bajak laut Rox Dimana pada Mawa One Piece Chapter 962 Tepatnya 33 tahun yang lalu Sisa-sisa bajak laut Rox mulai mengumpulkan anggota bajak lautnya sendiri-sendiri Terlihat siluet Shiki bersama dengan Shirohige, Kaido, dan Big Mom Sehingga mereka memulai karir sebagai bajak laut hebat pada waktu yang bersamaan Kekuatan dari Shiki tidak bisa diremehkan Shiki sendiri memiliki kekuatan buah iblis paramesia Fuafuanomi Yang memungkinkan dirinya membuat benda mati di sekelilingnya melayang Setelah kontak dengan dirinya Dimana pada Mawa One Piece Chapter 530 Shiki juga menabatkan julukan sebagai Flying Pirate Dan 27 tahun yang lalu Terjadi pertempuran antara Shiki dengan Roger Yang juga dikenal dengan sebutan Edward Saat itu Shiki sudah memiliki armada bajak laut yang besar Dan dia sudah menjuluki dirinya sendiri sebagai Admiral Yang dikonfirmasi pada One Piece Blue Deep Karakter World Nah, memang tidak diberitahukan berapa jumlah armada yang dimiliki oleh Shiki saat itu Namun, jika kita membandingkannya dengan Olympus Yang sama-sama menamakan dirinya sebagai Admiral Dia memiliki armada dengan 4300 bawahan Jadi, armada Shiki saat mengepung Roger saat itu bisa disetarakan dengan 4300 pasukan Dan jika kita bandingkan dengan Shirohige Dimana pada saat pertemuannya dengan Kozuki Oden di Wano Tepatnya pada 30 tahun yang lalu Keluarga cemara yang dimiliki oleh Shirohige masih bisa dibilang sedikit Bahkan Shirohige baru membuat sistem Kapten Divisi Pada waktu 28 tahun yang lalu Dimana bajak laut Shirohige mulai memiliki banyak anak buah Nah, dengan fakta tersebut Shiki dengan bajak laut Golden Lionnya sudah jauh lebih besar Jika dibandingkan dengan para calon Yongko pada era kemasan bajak laut Bahkan pada peristiwa Edward Bajak laut Roger bisa saja kalah Apabila mereka tidak dibantu oleh badai besar yang berhasil Menenggelamkan setengah armada besar bajak laut Golden Lion milik Shiki Dan akhirnya pertarungan tersebut berakhir dengan hasil seri Kekuatan Shiki yang abnormal pun diperlihatkan 24 tahun yang lalu Ketika Roger menyerahkan diri pada angkatan laut Shiki yang mendengar kabar Roger tersebut Langsung datang sendirian ke Marineford Dan melabrak angkatan laut Bahkan Admiral Sengoku dan Wakil Admiral Garp Harus turun tangan langsung untuk mengalahkan Shiki Akibat pertarungan tersebut Setengah Marineford hancur berantakan Nah, jika saja saat itu Shiki tidak menghilang setelah kabur dari Impel Down Saat ini seharusnya dialah yang menjadi Yonko terkuat dan bersaing dengan Shirohige Dimana pada novel S Dikatakan jika Shirohige, Shiki, dan Big Mom adalah bajak laut terkuat Setelah Sang Raja Bajak Laut Gold di Roger Selain itu pada novel S Dikatakan jika Sangs dan Kaido Mendapatkan kekuatan setara Yonko saat waktu 12 tahun yang lalu Dimana jika Shiki saat ini masih aktif sebagai seorang bajak laut Maka posisi Yonko di dunia baru hanya tinggal satu Dan sudah pasti akan menjadi milik Kaido Dimana pada Mawa One Piece Chapter 957 Dikonfirmasi jika Sangs baru mendapatkan gelar Yonko 6 tahun yang lalu Jika skenarionya seperti itu Maka Sangs harus mengalahkan salah satu Yonko untuk mengambil posisinya Dan menjadi Yonko yang baru Dan saat itu Yonko yang paling lemah adalah Kaido Sehingga kemungkinan besar Sangs akan bertarung melawan Kaido Jika memang Sangs mengincar posisi sebagai seorang Yonko Dan untuk next video Mimin akan membahas alasan kenapa Sangs baru menjadi Yonko saat 6 tahun yang lalu So stay tune terus ya di channel Love Tale Anime Tapi hal tersebut hanyalah alternate story Karena sejatinya Shiki lebih memilih untuk bersembunyi Ketimbang bersanding dengan Shirohige dan Big Mom di dunia baru Siki saat ini bukan sedang bermain petak umpet dengan para marin ataupun bajak laut yang lainnya Dimana setelah dia berhasil kabur dari penjara impel daun Siki sawan ke kapal Mbah Shirohige sekedar bertegur sapa dengan kawan lamanya Tapi sebenarnya Shiki sedang melakukan penelitian bersama Dr. Indigo Dimana penelitian tersebut baru bisa rampung sekitar 20 tahun lagi Dan saat ini adalah waktu yang bisa dikatakan penelitian milik Shiki sudah sempurna Selain itu Oda Sensei pun pernah mengatakan jika ada seorang Lurking Legend Yang akan menghambat perjalanan Luffy di Wano nantinya Dan si Lurking Legend ini memiliki hubungan dengan Shirohige Semua ciri-ciri yang diberikan oleh Oda ini sangat identik dengan Shiki the Golden Lion Bahkan Mimin pernah membuatkan keteorinya pada video Mimin yang satu ini Linknya ada di pojok kanan atas ya nakama Apakah sebenarnya Shiki si singa emas memiliki hubungan yang intim dengan Kaido? Bajak laut milik Kaido bernama Beast Pirate Atau bahasa kerennya bajak laut kebun binatang Dan hewan apa yang menjadi dan mendapat julukan sebagai raja hewan? Yap, singa Shiki memiliki julukan sebagai singa emas Nah, apakah Shiki adalah si raja singa dari bajak laut Beast milik Kaido? Dan ada satu hal lagi yang menarik Beast Pirate mengambil tema kartu Dan saat browsing di Google tanpa sengaja Mimin masuk ke dalam situs judi poker online Dan apa yang Mimin temukan? Ternyata Shiki dalam permainan Capsa adalah kombinasi 4 kartu yang memiliki angka yang sama Dan ditambah 1 kartu dengan angka bebas Kombinasi kartu ini lebih dikenal dengan nama 4 of kind atau BOOM Yap, apakah semua ini hanya kebetulan? Bagaimana menurut Nakama? Yos Nakama, itulah video Mimin mengenai Shiki si singa emas Apabila Nakama menyukai video ini Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini ya Agar Nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigato Terima kasih telah menonton!